Assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman familiar dengan istilah vampir kan? Makhluk mitologi yang bisa bertahan hidup dari menghisap intik kehidupan makhluk hidup lain. Makhluk ini biasanya menghisap darah hingga bisa membuat mangsanya kehilangan nyawa. Terus, apa hubungannya dengan bintang? Ternyata ada jenis bintang tertentu yang dijuluki dengan bintang vampir. Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Sebagian besar bintang yang ada di alam semesta bukan merupakan bintang tunggal seperti matahari kita. 85% merupakan anggota dari sistem bintang binar, atau dua bintang. Bahkan ada juga yang membentuk sistem tiga bintang atau sistem multibintang. Bintang binar adalah sistem bintang yang terdiri dari dua bintang yang terikat satu sama lain oleh gravitasi. Pada ilustrasi ini menunjukkan orbit masing-masing bintang yang berbentuk elips, dengan pusat masa bersama yang menjadi pusat dari orbit keduanya. Karena jaraknya yang jauh dari bumi, sistem ini biasanya terlihat sebagai satu titik cahaya. Keberadaan bintang kedua biasanya diketahui dengan metode transian atau mengamati perubahan tingkat keterangan salah satu bintang selama beberapa waktu. Bintang binar penting dalam astronomi, karena sistem ini memungkinkan perhitungan masa bintang. Jarak dan periode orbit sistem ini sangat bervariasi karena jumlahnya sangat banyak. Ada yang jaraknya sangat dekat hingga kedua permukaan bintangnya bisa bersentuhan, dan ada juga yang jaraknya sangat jauh hingga orbit keduanya bisa mencapai ratusan tahun. Salah satu sistem bintang binar adalah bintang binar simbiotik, atau yang lebih dikenal dengan nama bintang vampir. Kenapa disebut bintang vampir? Karena istilah ini bikin kita mengerti dengan cepat apa yang sedang terjadi di antara kedua bintang yang ada dalam sistem ini, yaitu salah satu bintang mengambil inti kehidupan dari bintang lainnya. Bintang binar biasanya terbentuk dari awan gas yang sama, sehingga umurnya sama. Namun, masa keduanya bisa jadi berbeda. Perbedaan masa inilah yang menentukan evolusi bintang selanjutnya. Dalam sistem bintang binar simbiotik, bintang yang bermasa besar akan berevolusi lebih cepat, dan akhirnya menjadi obyek yang super padat, yang biasa disebut dengan compact star. Compact star adalah kelompok yang berdiri dari bintang keteputih, bintang neutron, atau lubang hitam. Bintang dengan masa yang lebih kecil akhirnya akan mengalami periode ekspansi, sehingga ukurannya menjadi lebih besar. Saat ukurannya membesar, maka bagian luarnya dapat tertarik oleh gravitasi dari bintang penyertanya yang super padat. Pada ilustrasi ini digambarkan bahwa gas dari bintang biru raksasa sedang dihisap oleh katae putih, sehingga bentuk piringan akresi di sekelilingnya. Gas yang berada pada piringan akresi ini akan terus berputar, memanas, dan akhirnya akan jatuh ke dalam bintang katae putih. Saat terjatuh, bisa terjadi beberapa kondisi ekstrim, yaitu ledakan sinar X, sinar gamma, atau bisa juga terjadi ledakan bintang atau supernova, yang juga akan menghancurkan bintang penyertanya. Salah satu contoh dari sistem ini adalah 17 leporis yang ada di rasi bintang lepus atau kelinci. Pengamatan dari European Southern Observatory menunjukkan bahwa dua bintang ada dalam sistem ini, satu bintang merah raksasa dan satu bintang biru yang kecil. Bintang biru meskipun kecil, tapi dia lebih panas, dan bintang inilah yang menghisap hidrogen dari bintang merah tetangganya. Meskipun terlihat kecil, bintang biru punya masa 2,7 kali dari masa matahari kita. Sementara bintang merah yang besar ternyata hanya memiliki masa 1,3 kali dari masa matahari kita. Penyodotan hidrogen ini telah berlangsung selama 500 ribu tahun, dan mungkin akan terus berlangsung hingga 200 ribu tahun ke depan, sebelum bintang merah ini akan mati lebih dulu menjadi katae putih. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Ya, kita harus tunggu lebih dari 200 ribu tahun yang akan datang. Ya, itu tadi kisah dari bintang vampir. Menurut kamu lebih serem dari yang ada di film nggak? Ayo terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.